Intro Halo semuanya, welcome to baseball channel Biasa sama aku, Bisa Lama Inza Halo semuanya, apa kabar semuanya? Di video kali ini, aku bakal sharing ke kalian mengenai cara aku untuk merawat kesehatan kulit bibir agar tetap haus, lembut dan gak kering Nah, sebelum aku kasih tau ke kalian mengenai caranya, aku bakal tunjukin ke kalian mengenai kondisi kulit bibir aku pada saat ini Oke, jadi untuk kondisi kulit bibir aku sendiri tuh, dia tasturnya sama sekali gak kering Terus juga, seperti yang kalian liat tastur kulit bibir aku tuh keliatan yang melembab, sehat, dan juga ternutrisi dan warna bibir aku tuh, warnanya sama sekali gak gelap, tapi pink yang natural gitu Oke, aku bakal langsung aja kasih tau ke kalian mengenai cara aku untuk merawat kesehatan kulit bibir Yang pertama, aku tuh rajin banget eksfoliasi bibir biasa tuh aku eksfoliasi kulit bibir aku tuh seminggu 3 kali Kenapa aku perlu eksfoliasi? Karena, kalau misalkan aku sering eksfoliasi seminggu 3 kali itu bisa mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di kulit bibir aku sehingga kulit bibir aku tuh jadi gak gelap gitu warnanya Dan yang kedua, aku tuh perbanyak minum air putih biar kulit bibir aku tuh gak kering gitu ya Jadi, makanya aku tuh sehari minum tuh banyak banget biar kondisi kulit bibir aku tuh gak kering gitu ya guys Dan yang ketiga, aku tuh rajin banget pake lip serum Kenapa aku pake lip serum? Karena menurut aku lip serum itu banyak banget manfaatnya Dan selain ngebantu untuk ngelembapin kulit bibir dia tuh bisa ngebantu mencerahkan kulit bibir terus juga menutrisi terus juga mencegah kekeringan pada kulit bibir dan juga ngebantu untuk membuat tas kulit bibir kita tuh mencari lebih lembut halus dan juga mempunyai warna bibir yang pink, natural, yang cantik, yang alami gitu By the way, untuk lip serum aku tuh lagi cobain salah satu serum dari brand lokal dia tuh dari Haira SkinCat Nama produknya adalah Moisturizing Lip Serum Ini tuh aku pake setiap hari secara rutin pada pagi dan juga pada malam hari Biasanya juga aku pandang suka pake tiga kali sehari gitu guys pagi, siang, dan juga malam Pokoknya sih kalo aku pribadi tuh aku pake sesuai dengan kebutuhan aku aja Yang aku suka dari si lip serumnya ini dia tuh pasturnya lembut banget terus juga ringan banget di bibir aku kebetulan hari itu aku sama sekali belum pake lip serum jadi ini aku bakal apply si lip serumnya ke kulit bibir aku Nah, seperti yang kalian liat, abis pake lip serum itu kulit bibir aku jadi halus banget lembab gitu dan warna bibir aku tuh jadi keliatan yang pink, cerah, natural gitu jadi keliatan lebih sehat banget kan Nah, by the way untuk kandungan dari si Moisturizing Lip Serumnya si Haira SkinCat ini dia tuh mengandung kandungan vitamin E, kandungan jojoba oil, dan juga kandungan sweet almond oil manfaatnya apa aja sih? manfaatnya tuh bisa ngebantu ngelembapin kulit bibir, menutrisi kulit bibir, menyehatkan kulit bibir, dan juga membuat takstur kulit bibir kita tuh menjadi lebih halus dan keliatan yang cerah, yang warnanya tuh pink, natural gitu Sumpah aku tuh suka banget guys dengan si lip serumnya si Haira SkinCat ini dia tuh bikin takstur kulit bibir aku tuh jadi halus banget melembap gitu dan yang aku suka sih dia taksturnya sama sekali gak lengket pokoknya ini tuh ringan banget dan nyaman banget untuk dipake sehari-hari oh ya guys, untuk si lip serum ini dia tuh aman digunakan oleh ibu hamil, ibu yang menyusui dan ini tuh sudah berbapam ya guys, jadi aman banget untuk digunakan dan ini tuh harganya cuma 70 ribuan aja guys, oh my god, ini tuh harganya terjangkau banget padahal ini tuh lip serumnya bagus banget loh guys, tapi harganya cuma 70 ribuan aja aku kira sih ini harganya di atas 100 ribuan, tapi ternyata harganya cuma 70 ribuan aja jadi siapa nih yang mau ikutin cara aku untuk merawat kesehatan kulit bibir dan by the way, kalau misalkan kalian mau cobain lip serum dari si Haira SkinCat ini nanti kalian bisa cek link ordernya di description box, nanti aku bakal cantumin link ordernya di sana so, segitu dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share temen-temen kalian and see you in the next video, bye-bye Sampai jumpa Terima kasih.